kita save, nah dia ganti nih, jadi ke 400, yang pertama yang udah ke pop-ins, yang kedua ini udah ke playwright, yang ketiga ini bawaan dari HTML CSS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke teman semuanya, balik lagi disini bareng saya Pak Rul, di video kali ini kita akan coba sama-sama belajar dan juga mencoba ya, bagaimana memodifikasi text di HTML dan juga CSS, supaya lebih cantik nah disini yang perlu kita siapkan yaitu project HTML CSS nya, jadi saya sudah buat di local disk D, kemudian di folder project dan HTML, jadi disini kita bisa klik kanan lalu open with code saja nah mungkin buat teman-teman yang tidak ada menu open with code, ketika masuk di Visual Studio Code bisa langsung open folder aja ya, di sebelah sini, file, kemudian open folder, arahkan ke folder yang ada HTML dan juga CSS nya nah, sebelum kita mulai, disini saya rekomendasikan beberapa extension, supaya memudahkan kita dari segi coding nya kita boleh masuk aja ke menu extension sebelah sini, disini yang pertama saya rekomendasikan itu ada live server ya, tujuannya agar gak usah repot-repot refresh bro kita langsung save aja, dia otomatis mengubah di patch nya, silahkan di download saja, disini saya sudah download ya saya close aja, saya close aja, kemudian disini ada HTML rename tag, kalau gak usah tau saya, kita tunggu ya, karena memang jenengnya agak lama nah, saya pakai auto rename tag, jadi kalau misal tag pembukanya yang saya edit, tag menutupnya otomatis teredit juga, jadi gak perlu lakukan dua kali contoh, misal saya mau edit body ya, jadi kalau saya hapus depan, belakangnya juga kehapus, seperti itu, itu fungsi dari HTML auto rename tag silahkan di download untuk extension nya, itu akan sangat membantu kita jika kalian sudah download live server, bisa lihat di sebelah kanan bawah ada tulisan go live nah, jika belum ada, silahkan restart aja visual studio code nya disini kita pilih ya, untuk go live nah, dia akan diarahkan ke web browser langsung, nah seperti ini ya dia running di, sebentar saya ketuk dia running di port 5500 nah, yang perlu di notice ya teman-teman, ini bukan link public ya, dengan kata lain mungkin url ini hanya bisa diakses di laptop kita saja gitu, jadi jangan disebar ke teman-teman link yang ini kalau kalian ingin nyebar website kalian gitu ke teman kalian boleh pakai cara yang ini nih, saya sudah bikin videonya ya, beberapa video tentang hosting, bisa kalian tonton saja oke, yang pertama kita boleh kembali ke visual studio code nya, jadi kita boleh tutup aja notifnya di bagian body, saya akan buat sebuah text base ya kalian mau buat pakai P, mau pakai H1, H2, boleh disini saya pakai span aja ya sama aja sebenarnya buat mereturn text di HTML saya akan lepkan, misalnya disini namanya testing, kemudian kita save kita boleh kembali, nah disini dia otomatis terganti teman-teman nah, supaya lebih mudah disini saya bagi 2 dan saya tutup sidebar nya nah, jadi disini sudah real time ya nah, tonton terus saya save nih, CTRL S nah, di web browser otomatis ke refresh itu adalah power dari live server yang telah kita download tadi extension nya nah, yang perlu teman-teman mention disini saya sudah melinkan ya, untuk si CSS nya ya link real style sheet, kemudian ada style CSS nah, ini masih kosong nanti akan kita coba setting-setting sedikit kita akan coba masuk untuk setting basic nya ya kita akan mereset oh ya, by the way, sorry teman-teman kalau misalnya banyak suara bising seperti suara kendaraan motor, ayam, burung, ataupun teman saya yang tiba-tiba ngomong karena saya lagi berada di kosan rame saya ngokus bareng nah, kita akan mereset lebih dahulu untuk style bawaan HTML CSS nya kita boleh panggil padding kemudian 0 karena untuk si HTML CSS sendiri ini ada style bawaannya jadi kita reset nah, shift dia jadi sekarang agak lebih ke dalam sort itu saya akan panggil sebuah kelas nantinya yang akan saya buat di HTML ini saya akan kurung terlebih dahulu ya saya boleh cut dulu untuk bagian testing kita panggil div nah, buat teman-teman yang belum tahu mungkin fungsi div itu untuk apa div itu buat pengelompokan ya, sesimpel itu pengelompokan aja nah, tag HTML sendiri jika kita buka ya seperti ini nih di dalamnya ya jangan lupa pakai spasi itu dia dapat menerima beberapa atribut atribut itu apa-apa aja yang di dalam tag contohnya kayak gini nih ini kan dia di dalam tag meta ya nah, atributnya itu name kemudian link atributnya itu rel meta lagi atributnya apa charset utf8 seperti itu nah, di tag HTML sendiri kita bisa pakai atribut class class itu atribut untuk apa? dia itu buat ngasih nama komponen-komponen kita contoh untuk tag divin ini kita kasih nama semisal container kalian boleh kasih nama apa aja ya disini saya contohin aja container baru disini saya akan paste untuk si spannya dia tidak akan terjadi apa-apa ya di web browser akan sama kita dapat panggil class ini untuk setting di HTML eh, sorry di CSS nah, bedanya kalau misalnya kita manggil tag HTML contoh kita memanggil span yang tadi karena ini tag HTML jadi kita bisa langsung panggil seperti ini tapi kalau kita pakai class yang tadi kita perlu awali dengan titik nah, seperti ini lalu kita panggil nama classnya titik container oke, seperti ini kemudian disini akan saya setting untuk width-nya itu 100% disini saya juga sekali mau menjawab bagaimana cara membuat komponen kita itu ke tengah karena kemarin ada beberapa teman saya yang bertanya dan struggle tentang cara men-center-kan untuk komponen kita kemudian kita perlu panggil untuk atribut yang bernama display kemudian flex nah, display flex ini itu untuk apa? display flex ini untuk membantu kita styling teman-teman buat kalian yang mungkin mau tahu lebih detail bisa tonton video saya yang ini saya sudah breakdown ya tentang si flex ini secara detailis itu saya juga global flex sih tetap global flex paling sering pakai flex paling gampang sih buat styling flex ini nah, kemudian kita boleh panggil untuk justify contentnya itu center terakhir ada items center line item center nah, jadi kalau kita save sekarang dia sudah di tengah lalu bagaimana caranya dia ke tengah di tengah-tengah benar-benar tengah gitu maksudnya nggak di tengah atas tapi di tengah-tengah itu gampang banget ya kita boleh panggil disini height untuk kebawahnya kita kasih disini seri 100vh nah, page itu seperti ini ya jadi dia ke tengah tampilannya full satu layar oke segitu dulu untuk styling bawaannya dan saya mau nambahin satu lagi disini flex direction yaitu column supaya teks barunya itu munculnya kebawah contohnya seperti ini saya akan buat teks baru nah, dia munculnya kebawah kalau misal kita tidak deklarasikan untuk flex direction nya dia akan return ke samping seperti itu disini sudah saya jelasin untuk flex direction di video yang saya buat kemarin nah yang pertama kita akan coba edit dulu untuk si testing nya ini menjadi lebih besar itu mudah saja contoh disini saya akan kasih class untuk yang teks pertama ini adalah pertama seperti itu kemudian kita boleh panggil di CSS nya titik pertama jangan lupa karena dia class saya akan setting untuk font size nya ini satu rem mungkin agak besar dikit ups kurang rupanya dua oke dua cukup ya atau kalau misalnya kita mau setting secara keseluruhan untuk spun nya kita boleh langsung panggil spun seperti ini kemudian kita pindahkan untuk si font size nya nah jadi dua rem semua nih gitu ya sekarang kita akan coba untuk mengubah font style nya kalau misalnya di word kita bisa ubah jadi tnr kalibri segala macam di html juga bisa teman teman contoh disini akan saya buka ya sebuah web yaitu google fonts nah seperti ini kita boleh masuk saja nah font favorit saya kalau di google font itu adalah poppins teman 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 contoh disini akan saya coba remove all dulu ya kita akan mulai dari awal nah kita boleh masuk ke menu font sebelah sini kita boleh cari nih atau nggak teman teman misalkan mau nyari sendiri nah boleh nih dipilih classification nya mau handwriting kah monospace gitu macam itu bebas disini saya akan setting untuk nama font yang bernama poppins ya nah kita pilih saja kemudian kita pilih get font nah kita pilih yang embed code nah seperti ini kita akan pakai yang link karena import ini untuk di CSS kita pakai yang link saja kemudian kita boleh copy code sebelah sini kita kembali ke HTML kita nah di bagian head ya kita boleh paste kan bebas mau paste diurutan keberapa yang penting di dalam head gitu ya nah tapi kalau kita lihat wah disini belum ganti nih bang udah saya repress repress dia belum ganti gimana caranya supaya ganti nah ada dokumentasi tambahannya teman teman kita boleh scroll ke bawah nah disini nih ada nih penamaannya ataupun pemberian style nya itu font style poppins sans serif nah yang ini kita copy saja kita akan coba gantikan untuk yang pertama ya kita boleh kembali kemudian yang pertama kita paste saja teman teman nah jadi kalau misalnya kita save sekarang dia sudah ganti nih nah terus ada suara ayam sorry ya teman teman kalau berisik nah sekarang untuk font weight nya akan saya buat dia jadi lebih tebal gitu ya 500 nah seperti ini jadi ini agak beda ya kalau kalian lihat tuh lihat tandanya font kita sudah terganti gitu ini 400 gitu agak lebih kecil nah kita juga bisa custom nih contoh kita mau cari font untuk hand handwriting lah pasaran nya nah kita bisa filtering teman teman lewat sini nah kemudian kita bisa cari untuk classification nya disini handwriting saja gitu kita boleh sembunyikan untuk filter nya nah tinggal kita pilih nih yang mana untuk handwriting nya contoh saya kan gunakan yang paling atas tadi nah kita get code lagi get code get embed kita copy kemudian kalau teman teman lihat sebelah sini ya dia ini hanya mengambil untuk playwright yaitu nama font yang ini playwright tube jadi kita boleh pas tekan lagi di bawahnya si poppins nah kita save jangan lupa ya kemudian untuk yang kedua disini akan saya kasih kelas kedua nah kalau salah dari saya sih kalian untuk penamaan kelas nya ini usahakan semantik semantik itu apa misalnya kalian bikin kelas ataupun bikin komponen untuk foto nah nama kelas nya itu juga harus merepresentasikan komponen apa jadi nama kelas nya semisal logo pt gitu atau enggak banner nah jangan asal-asalan kayak semisal pertama kedua nah ini saya kasih contoh aja nah karena apa? supaya ketika web kita itu sudah besar untuk kita melakukan debugging nya itu lebih mudah seperti itu nah kemudian kita panggil kelas kedua nah sama kita boleh scroll ke bawah seperti ini kemudian kita boleh copy kan untuk si style nya sebelah sini kita copy kita buka lagi untuk reviewnya kita boleh paste nah tapi disini ada yang beberapa yang error nih ini kita boleh apa saja font weight nya kita setting manual contoh disini saya mau atur ke 400 kita save nah dia ganti nih jadi ke 400 yang pertama yang udah pop-ins yang kedua ini udah ke playwright yang ketiga ini bawaan dari HTML CSS seperti itu nah selanjutnya contoh disini saya akan memodifikasi untuk si font pop-ins nya saya mau ambil 600 misalnya dia agak lebih tebal kemudian disini kita bisa pakai text transform namanya untuk men setting kita tuh mau uppercase lowercase atau capitalize nah kalau capitalize dia huruf depannya saja nih yang capital kemudian kalau untuk uppercase ya dia semuanya nah seperti ini kemudian ada juga yang namanya itu font style nah ada italic kemudian ada normal kalau italic ya seperti yang kita tahu lah ya dia miring nah kalau ini kalau dipadukan dengan font weight yang besar dia itu cukup tegas gitu ya begitu juga dengan si playwright kalau misalnya kita tebel ini sebesar ke 600 500 lah ini cocok nih dia buat kayak tema-temanya itu yang fancy seperti itu kalau ini untuk tema yang tegas gitu ya nah kalian bisa telusuri untuk font-font tersebut terus juga untuk attribute amapun property dari si CSS nya itu di website official w3school nah atau enggak kalian boleh langsung aja nih w3school font style itu html nanti di sana dia akan menjelaskan lebih detail nah CSS font style ada CSS font ups muncul kayak benar terbut nah tinggal kalian explore untuk kebutuhan masing-masing contoh saya mau bikin website untuk personal saya nih portfolio saya nah itu kan pasti yang formal-formal ya supaya lebih mudah dibaca nah kalian boleh pahamin untuk attribute maupun property-property yang ada di CSS ini nah ada banyak nih dia dijelaskan di sini font style dia yang normal kemudian font weight nah selain kita menggunakan deskripsi secara explicit seperti tadi tuh kita juga bisa menggunakan langsung seperti ini normal bold thin nah tapi kan di sini font weightnya kita kasih angka ya seberapa value terus supaya kita modifikasinya lebih mudah teman-teman kemudian font variant terus ada banyak lagi lah pokoknya untuk si font saya kalian boleh pelajari website yang saya rekomendasikan yaitu w3school untuk kita bisa tahu nih bagaimana kustomisasi font maupun text di html kita dengan CSS seperti itu nah jika ada yang perlu ditanyakan atau kebingungan boleh komentar saja di kolom komentar di bawah kita bertemu di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh